Intro Tapi apesnya pada saat Anda menceritakan kelemahan yang ada dalam diri kita Eh kita malah menceritakan bahwa kita tidak menguasai komputer atau tidak bisa mengoperasikan komputer Jelas Ya itu akan dipertimbangkan oleh HRD dan Anda akan ditolak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Arenaris Buat teman-teman yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini Saya mengingatkan kembali bahwa channel ini itu kedepannya membicarakan lebih banyak Mengenai tips-tips memasuki dunia kerja Kemudian edukasi dan juga motivasi Jadi bagi kalian yang mungkin baru lulus kuliah, lulus sekolah, ataupun yang saat ini sedang mencari pekerjaan Channel ini sebenarnya cocok pas sekali buat teman-teman semua Untuk itu bagi kalian yang belum subscribe channel ini Mohon bantuan dan dukungannya Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate selanjutnya dari saya Dapatkan ribuan info lon kerja terbaru untuk tamatan pendidikan Keasulan pekerjaan dijamin no perusahaan bodong, no hoax dan juga no tipu-tipu Bersama aplikasi kita lulus, melemat kerja menjadi aman, dekat dan juga cepat Untuk link download aplikasi kita lulus telah kami cantumkan di kolom deskripsi video ini Berbicara masalah pertanyaan interview yang satu ini itu sebenarnya gampang-gampang susah Kenapa saya katakan gampang-gampang susah? Karena berdasarkan pengalaman saya dalam melaksanakan interview kerja terhadap calon-calon karyawan Masih banyak sekali yang pada kebingungan pada saat ditanya Sebutkan kelebihan dan kelemahan yang ada dalam diri anda Otomatis kalau kita mungkin ya Saya secara pribadi juga kalau menceritakan kelebihan mungkin banyak-banyak yang bisa kita ceritakan Tapi begitu masuk ke kelemahan, kita mulai bingung ini apa ya? Sebenarnya yang kita khawatirkan disini itu adalah takut kalau kita informasikan ternyata itu salah Nah supaya nggak salah, kali ini saya akan berbagi tips-tips bagaimana cara menyebutkan kelemahan agar anda tidak salah dalam menginformasikan Jadi usahakan tidak ada kaitan dengan posisi kerja yang saat itu anda lamar Jadi contoh misalkan kalian melamarnya di bagian saat administrasi Dimana minimal kepotensi yang harus dikuasai dari seorang admin itu adalah mampu menguasai Microsoft Office Atau mampu mengoperasikan komputer Tapi apesnya pada saat anda menceritakan kelemahan yang ada dalam diri kita Eh kita malah menceritakan bahwa kita tidak menguasai komputer atau tidak bisa mengoperasikan komputer Jelas Ya itu akan dipertimbangkan oleh HRD dan anda akan ditolak Seperti itu Untuk tips yang kedua yaitu jangan cuma menceritakan kelemahan saja Tapi tambahkan juga solusi dari kelemahan yang kita miliki Nah kalau biasanya umumnya pada saat pertanyaan interview kita diminta untuk menyebutkan 3 kelebihan dan 3 kelemahan Tapi kali ini pesan saya itu adalah sebelum interview kerja atau dimulai dari sekarang Kalian boleh deh buatkan catatan 5 kelebihan dan 5 kelemahan yang ada dalam diri kita Sehingga dari 5 kelebihan dan 5 kelemahan tersebut Kalian tinggal sesuaikan cocokan pada saat kondisi yang ada pada saat interview tersebut Jadi seperti itu ya teman-teman Tips yang ketiga itu adalah Usahakan kelemahan yang kalian informasikan itu realistis Tidak diada-adakan atau tidak mengada-ada Ya kenapa saya informasikan seperti ini? Karena contoh saya pernah melaksanakan interview kerja di salah satu calon karyawan Itu ada yang menyebutkan kelemahan dirinya adalah terlalu jujur Saya pikir kalau terlalu jujur kan itu setiap manusia ya Memang itu harus dan itu sebuah sifat yang harus dimiliki Setiap manusia harus jujur apalagi mau kerja Jadi bahasanya terlalu jujur Saya pikir itu kurang tepat untuk Anda bisa sampaikan dari sisi kelemahan yang ada dalam diri kita Agar mudah dipahami dari penjelasan saya kali ini Saya juga tambahkan contoh 5 kelemahan dan 5 kelebihan yang bisa kalian jadikan sebagai referensi Akan tetapi ini yang benar-benar bisa kalian sesuaikan dengan kondisi kalian saat ini Apa saja saya mulai dari kelemahan dulu Saya kurang aktif untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris Akan tetapi dalam waktu dekat ini saya berencana untuk mengikuti kursus bahasa Inggris di sebuah lembaga pelatihan kursus Kemudian untuk kelemahan yang kedua kalian boleh informasikan juga misalkan seperti ini Saya sulit berkomunikasi di depan orang banyak atau di depan umum Makanya saya saat ini masih aktif terus belajar melalui video-video tutorial yang ada di channel Youtube Dari seorang motivator maupun trainer Tentang bagaimana caranya berbicara di depan umum atau di depan orang banyak Nah contoh yang kedua ini bisa kalian jadikan sebagai bahan referensi juga buat kalian Kemudian yang contoh yang ketiga Saya belum memiliki kendaraan pribadi Sampai dengan hari ini saya masih menggunakan jasa ojek online sampai nanti saya bisa memiliki kendaraan pribadi Atau kalian boleh kembangkan lagi deh entah itu kendaraannya minjam atau yang lainnya Jadi silahkan kalian kembangkan sendiri Kemudian contoh yang keempat Misalkan Saya mudah lupa Makanya saya selalu menggunakan catatan-catatan kecil atau note kecil Atau pengingat yang ada di handphone untuk mengingatkan saya hal-hal yang penting yang harus saya lakukan Jadi ini bisa juga kalian jadikan sebagai referensi buat teman-teman semua Nah sekarang bagaimana dengan yang kelemahan yang kelima atau yang terakhir ya Ini yang terakhir contohnya Saya sulit membaca dalam jarak jauh Itu kenapa alasan saya sering menggunakan kacamata pada saat saya ingin membaca dalam jarak jauh Nah kelemahannya sulit membaca jarak jauh karena kita memiliki kekurangan di dalam penglihatan Tapi solusinya kita menggunakan kacamata Ya kalian boleh kembangkan lagi deh menggunakan kacamata atau softline Silahkan sesuai dari teman-teman sendiri Jadi tadi itu adalah 5 contoh kelemahan yang bisa kalian jadikan sebagai referensi Tapi ingat saya mohon kalian untuk kembangkan lagi dari kalimat-kalimat Ataupun dari contoh-contoh yang sudah saya informasikan Sesuai dengan diri kita masing-masing Itu masalah kelemahan sekarang bagaimana dengan kelebihan Kalau kelebihan saya pikir itu adalah hal yang mudah Kenapa kalian bisa ceritakan mengenai keahlian atau skill yang kita miliki Contoh saya mampu mengoperasikan komputer pak Kebetulan saya menguasai Microsoft Office Saya juga bisa video editing Saya juga memahami dan mampu menggunakan media sosial untuk marketing Kemudian yang kelima Misalkan saya menguasai skill komunikasi di dalam negosiasi Nah itu kan keren nih ya Jadi kalau untuk kelebihan saya pikir ini adalah hal yang paling mudah Kalian bisa mengukur dari keahlian-keahlian atau kemampuan yang kita miliki Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai tips bagaimana Menjawab pertanyaan kelebihan dan kelemahan pada saat interview kerja Mudah-mudahan informasi kali ini memberikan manfaat Dan menjadikan kalian lebih semangat lagi Akhir kata Saya Adrian Haris Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!